Oke teman-teman di video ini saya akan membuatkan tutorial cara memblokir konten dewasa di google di hp android kita Nah disini buat teman-teman yang mungkin punya anak dan anaknya sering menggunakan hp kita Maka disini kita khawatir ya teman-teman apabila sewaktu-waktu muncul konten dewasa di google ya teman-teman Maka disini kita wajib untuk memblokirnya agar anak kita lebih aman ya teman-teman terhadap konten dewasa Nah bagaimana ya teman-teman untuk caranya langsung saja kita praktekkan ke tutorialnya Nah disini saya akan bagikan 2 cara ya teman-teman untuk memblokir konten dewasa di google Langsung saja untuk cara yang pertama teman-teman kita buka saja google chrome di hp kita seperti ini ya Selanjutnya disini kita ketikkan saja alamatnya teman-teman silahkan teman-teman ketikkan saja google.com seperti ini ya Langsung saja kita kunjungi Nah setelah muncul seperti ini ya teman-teman ini kan google searching atau google pencarian ya Disini kita geser saja ke bawah Nah disini teman-teman bisa lihat ya ada bagian setelan yang paling bawah ini ya Kita klik saja setelan yang ini Selanjutnya disini kita beli lagi yang paling atas setelan penelusuran Kita klik seperti ini Nah disini kita geser saja ke bawah teman-teman Nah ini dia teman-teman bisa lihat ya filter self search Disini kita aktifkan yang bagian sembunyikan hasil eksplisit ya teman-teman Disini tidak ada banyak keterangannya ya teman-teman Namun bila kita mengaktifkan sembunyikan hasil eksplisit ini Maka nantinya konten dewasa akan otomatis diblokir dari google teman-teman Dari google yang ada di google chrome ini ya teman-teman pastinya Kita klik saja seperti ini Selanjutnya disini kita geser saja ke bawah ya Nah disini kita bisa lihat ada bagian simpan Kita klik saja untuk menyimpan settingan ini Nah disini sudah berhasil kita simpan ya teman-teman Kita klik ok saja seperti itu Nah nantinya google ini akan aman ya teman-teman Tidak akan bisa melihatkan konten dewasa ya teman-teman Jadi seperti itu Nah selanjutnya teman-teman untuk cara kedua Kita keluar dulu dari google chrome ya Selanjutnya disini teman-teman buka saja aplikasi google Di hpnya seperti ini ya Kita buka Nah selanjutnya disini kita klik saja icon profile kita yang ada di kanan atas Nah disini kita pilih lagi bagian setelan teman-teman Nah ini dia teman-teman bisa lihat ya Di bagian setelan ini ada menu menyembunyikan hasil vulgar Kita klik saja seperti ini Kita tunggu Nah disini untuk fiturnya sudah otomatis aktif ya teman-teman Ini dia sama seperti tadi ya teman-teman Ini filter hasil vulgar terkunci dan aktif Safe search membantu menyembunyikan hasil yang berisi konten vulgar Seperti gambar kekerasan dan lain sebagainya ya teman-teman Kita klik saja selengkapnya tentang safe search seperti ini Nah disini ada banyak keterangannya Teman-teman bisa membacanya ya Untuk keterangannya lebih lanjut Jadi seperti itu Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya Karena Google sudah memblokir konten dewasa yang ada di HP kita Jadi seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa